Di sini diminta untuk menyederhanakan bentuk akar 4X per Y dikurangin akar 9Y per X ditambah 4 akar XY. Bentuk ini akan kita sederhanakan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini ada akar XY sedangkan di sini X, di sini Y. Maka untuk menyamakan penyebutnya kita kalikan seperti 4X per Y kita kalikan X dengan X. Ya, waktu kita kalikan dengan X per X ini bawanya menjadi XY. Demikian juga untuk akar 9Y per X kita kalikan dengan Y, dengan Y ya, Y per Y. Sehingga ada XY di sini. Ditambah dengan 4 akar XY. Sehingga bentuk ini, jadi bentuk akar A per B, ini jadi akar A per akar B. Maka kita tuliskan di sini menjadi akar 4X kali X berarti 4X kuadrat per akar XY. Dikurangin akar 9Y kuadrat per akar XY ditambah 4 per akar XY. Nah, 4 akar 4 dari X kuadrat ini sama saja dengan akar 4 dikali akar X kuadrat. Nah, akar 4 ya berarti 2, akar X kuadrat ya berarti X. Maka bentuk ini menjadi 2X per akar XY dikurangin 9Y kuadrat menjadi 3Y per akar XY ditambah 4 per akar XY. Ini menjadi 2X dikurangin 3Y ditambah 4 per akar XY. Nah, bentuk ini sebenarnya sudah sederhana, tetapi ini masih ada bentuk akar, artinya pecahannya masih belum, penyebutnya ini masih belum rasional. Maka untuk merasionalkannya, kita kalikan akar XY dengan akar XY. Maka ini menjadi 2X minus 3Y ditambah 4 akar XY per XY. Atau kalau kita kalikan ke dalam menjadi 2X akar XY minus 3Y kali akar XY ditambah 4 akar XY per XY. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih.